Puluhan pengungsi Afganistan melakukan aksi unjuk kerasa di depan kantor DPRD Kota Batam pada Rabu 22 September 2021. Kehadiran puluhan pengungsi Afganistan ke gedung DPRD Kota Batam ini untuk meminta kejelasan nasib mereka yang tak kunjung dipindahkan ke negara ketiga. Salah satu pengungsi Afganistan, Ali Akbar, mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke DPRD Batam karena selama ini tidak ada kejelasan nasib para pengungsi Afganistan di Kota Batam. Bahkan diungkapkannya bahwa terdapat beberapa pengungsi Afganistan di Kota Batam yang telah menetap selama lebih dari 10 tahun. Kami pengungsi dari Afganistan, jadi sudah lama di Indonesia ini sudah dari 6 tahun sampai 10 tahun, 11 tahun ada yang kawan kami di sini. Jadi kami pengungsi di sini, kita sudah lama nunggu di sini di Indonesia, kami kan nunggu cari swaga kan. Jadi enggak ada yang respon kita, enggak ada yang memuji sama kita. Indonesia sudah 14 orang sudah memuji gara-gara masa depan mereka enggak ada, enggak jelas. Masa depan mereka enggak ada, enggak jelas. Aksi puluhan pengungsi Afganistan ini pun mendapatkan respon langsung dari Ketua Komisi 1 DPRD Batam, Budi Martianto. Budi mengatakan bahwa pihaknya akan tetap menampung aspirasi pengungsi Afganistan di Kota Batam berdasarkan rasa kemanusiaan. Dalam pertemuan dengan pengungsi asal Afganistan itu, Budi mengatakan bahwa para pengungsi tersebut mengeluhkan nasib mereka. Nasib anak-anak mereka yang tidak bersekolah dan nasib masa depan mereka. Lanjutnya, aspirasi pengungsi Afganistan itu nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD dan akan ditindak lanjuti ke pemerintah pusat. Dia datang panas-panas untuk menyampaikan permasalahannya. Kita ajak madu, kita persilahkan apa yang menjadi permasalahannya. Nah ini kan kaitannya dengan masalah pengungsi. Nah ini memang ruangnya bukan pada di sini. Tetapi kita mau berbicara masalah kemanusiaannya. Karena dampak sosialnya tidak bisa lepas daripada masyarakat juga Kota Batam. Kalau kita berbicara tadi sudah disampaikan terkait dengan kesehatan. Bahkan masa depannya pun tidak jelas. Dia mau minta ke sana kemari tidak ada kepastian. Nah ini kan juga pihak-pihak terkait di sini ada juga imigrasi. Di situ pemerintah Kota Batam juga ada semua di sini. Walaupun ini sudah internasional penanganannya kan segala macam itu. Nah inilah maka nanti kita, apa yang disampaikan dari Pak Useni dan juga kawan dari luarga negara asing dalam hal ini, Afganistan. Ya kita nanti akan sampaikan kepada pimpinan. Dia juga berharap pihak terkait agar juga melakukan pengawasan ketat. Karena dikhawatirkan bisa berefek sosial yang cukup besar. Seperti keresahan masyarakat atau ada salah satu di antara pengungsi yang membuat kejahatan. Sehingga mengkhawatirkan masyarakat Kota Batam. Dia juga berharap pemerintah pusat agar bisa mengambil tindakan cepat atas nama kemanusiaan. Tim Liputan Tanjung Menang TV melaporkan dari Batam.